Mengundang beliau ini sebenarnya bukan karena kami yang mengundang, karena memang ini keinginan dari Sejaman Ludin sendiri untuk mengundang beliau. Jadi baru kali ini Pak, kita mengundang KIAI Nasional untuk mengisi acara Hawal Akbar ini, karena memang beliau juga paham dan tahu siapa itu Sejaman Ludin. Ini undangan ini terbuka untuk umum, karena memang banyak para penjara, baik yang dari Banten, baik yang dari Sumatera, ada juga yang dari Jawa Barat, pasti beliau akan datang. Karena mereka tahu bahwa tanggal 22 Juli ini akan ada hal untuk Sejaman Ludin, jadi ini undangan terbuka untuk masyarakat Cilegon, Banten, dan di luar Banten. Jadi Sejaman Ludin itu punya orang tua, Sejaman Ludin. Dalam rangka Tahun Baru Islam 1445 Hijriah, Yayasan Sejaman Ludin yang berlokasi di Pelabuhan Penyeberangan Merak menggelar Hawal Akbar ke 468 dengan tema Sedekah Doa untuk Laut Selat Sunda dan Bumi Nusantara. Hawal Akbar ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu 22 Juli tahun 2023, bahkan mendatangkan seorang Sayyid Kiai Ulama Mursyid Dandai Habib Rufti bin Yahya. Bagaimana persiapan penelitia Hawal Akbar ini? Lugas TV mengundang Ketua Yayasan Sejaman Ludin, Haji Ahmad Sudrajat, MM, yang akan memaparkan seperti apa Hawal Akbar 468 Sejaman Ludin. Bincang-bincang spesial Tahun Baru Islam 1445 Hijriah akan dibawakan host Lugas TV yang juga ikon Lugas TV. Mbak Blankon Selamat malam sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Pak Blankon. Tentunya malam ini kita keredangan narasumber yang sangat luar biasa. Langsung saja selamat malam Pak Haji. Selamat malam. Sehat Pak Haji. Sehat. Alhamdulillah. Perjalanan jauh kami tunggu dari Jakarta sepertinya ya. Pak Haji langsung saja bisa dikenalkan ke sahabat Lugas TV. Silahkan Pak Haji. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ahmad Sudrajat sebagai ketua Yayasan Syih Jamaluddin yang orang mengenal ada satu makom di dalam pelabuhan Merak STP. Tepatnya di Dermaga 3 yaitu Walilullah Syih Jamaluddin bin Kajib. Terima kasih. Pak Haji. Mengucapkan terima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah pada tanggal 22 Juli, tepatnya hari Sabtu, akan ada acara Hawl Akbar Syih Jamaluddin bin Kajib di dalam pelabuhan Dermaga 3, pelabuhan STP Merak. Kebetulan memang tema Hawl Akbar kali ini kita mengambil tema dengan tema sedekah doa untuk Selat Sunda dan Bumi Nusantara. Ya, kenapa tema itu diambil seperti itu? Ya, nanti kita pertegas perjelaskan. Oke, jadi dengan tema sedekah doa untuk laut Selat Sunda dan Bumi Nusantara. Nah, langsung saja dong, biar nggak penasaran sahabat Duga STP, bisa dijelaskan itu semua. Seperti apa paparannya tentang tema? Silahkan Pak Haji. Baik. Jadi dalam acara Hawl Akbar nanti, kebetulan kita memang bersama-sama nanti datang dalam rangka doa Tahlil dan Yasin, tepatnya di Makbaroh, Makam Syih Jamaluddin. Nah, kenapa tema ini kita ambil tema sedekah doa untuk Selat Sunda dan Bumi Nusantara? Karena memang ini yang diinginkan oleh beliau. Beliau menginginkan tema seperti itu karena kita paham bahwa seluruh isi alam semesta yang Allah ciptakan ini, yang Tuhan Maha Kuasa ciptakan ini adalah sesungguhnya adalah semuanya bernyawa. Artinya begini, artinya seluruh isi alam semesta oleh Tuhan Allah itu kan diciptakan dengan kalimat Allah. Oleh karena itu, baik bumi, tanah, gunung, laut, angin, itu semuanya butuh doa. Kenapa butuh doa? Karena memang kalau misalkan kita berbanyak doa dan dikir, pohon-pohonan ikut bertasbih, ikut berdikir, gunung pun sama, termasuk laut dan bumi. Tapi sebaliknya, manakala pikir dan doa itu tidak ada, maka kadang yang akan menimpa manusia adalah sebuah bencana. Maka itu kenapa ada laut dengan tsunaminya, bumi dengan gempanya, angin dengan topannya. Nah mudah-mudahan, dengan sedekah doa untuk bumi dan nusantara ini, ini alam semesta, ciptaan Allah ini semuanya nyaman, aman, dan tidak ada musibah dan bencana. Pak Haji, artinya ngomong-ngomong sedekah doa ini, sedekah ini bukan bersih pakai uang saja Pak Haji ya. Begitu Pak Haji ya, bisa dengan senyum, doa, begitu Pak Haji ya, perang lebih ya. Betul, doa, tenaga, pikiran, selam-lemahnya sedekah itu ya doa. Oke Pak Haji, berikutnya nih Pak Haji. Dalam kegiatan Haul Akbar ini, sepertinya kadangnya mau menghadirkan Habib Lufi bin Yahya. Apa pertimbangan untuk memanggil seorang Syair, Kiai, Ulama, Mursi, dan Da'i ini? Ini bukan orang sembarangan. Ah, bisa dikatakan Pak Haji. Memang kami sebagai ketua yasan mengundang Abah Habib Lufi, karena memang beliau adalah, seperti tadi katakan, sebagai tokoh ulama besar, ya kan, kemudian juga beliau juga sebagai Habib yang mempunyai jiwa nasionalis juga, kebetulan beliau juga sebagai orang Torikoh, ketua Jatman. Memang mengundang beliau ini sebenarnya bukan karena kami yang mengundang, karena memang ini keinginan dari Sahja Maludin sendiri untuk mengundang beliau. Oh, bisa dijelaskan Pak Haji, keinginan? Baik, ini kan sebenarnya urusan tirakat ya? Tirakat. Tirakat, beberapa hari saya tirakat di Merak, saat itu. Tirakat itu saya jalankan sebelum puasa, bulan Desember, saya mulai tirakat di situ. Hasil tirakat itu geretak hati, kok ini perlu ada hall, kemudian temanya sedekat doa untuk Selatan Sunda dan Pemiru Nusantara, dan itu mengundang Abu Ya atau Habib Lufi. Itulah hasil itunya, Kak. Oke, sepertinya yang udah-udah belum pernah mengundang Kiai yang artinya setingkat, mungkin nasional atau seperti ini, Pak Haji, bisa dijelaskan. Kayaknya baru ini yang agak besar. Betul, memang kita pernah ngadain acara hall, tapi waktu itu jamannya Pak Lamane, Pak Cabang, jamannya Pak Surianto, Pak Jabang, terus jamannya Pak Teja juga, kita mengundang Kiai lokal, Kiai yang ada di Banten. Dan baru kali inilah, tahun 2023 ini, kita akan mengundang Abu Habib Lufi. Jadi baru kali ini, Pak. Kita mengundang Kiai nasional untuk mengisi acara hall Akbar ini, karena memang beliau juga paham dan tahu siapa itu Sejamaluddin. Iya, iya, oke. Luar biasa, Pak Haji. Melangkah keberikutnya, Pak Haji. Sebagai keseluruhan Yayasan, Seh Jamaluddin, Pak Haji Ahmad Sudirajat, bagaimana rekayasa kegiatan hall Akbar ini mengingat lokasi makam Seh Jamaluddin di area pelabuhan? Iya. Bisa dijelaskan? Baik. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih. Kami sudah koordinasi dua kali ke manajemen STP, kepada kepala cabang STP, dalam rangka agar acara khabar ini berjalan dengan baik dan lancar. Jadi memang nanti ada tamu umum dan tamu VAP, karena enggak semuanya mobil ini bisa masuk ke area makam. Jadi ada beberapa undangan khusus yang nanti mobilnya bisa masuk ke area makam. Tapi yang sisanya nanti ada di parkiran sebelah dan lanal. itu sebelah masjid itu, kemudian pihak STP juga sudah akan mengatur, mungkin juga nanti kerjasama dengan KP3 Merak atau dengan Bores Cilegon. karena pasti memang akan ada ribuan orang yang akan datang dan insya Allah ini semua berjalan dengan tertib. nanti di dalam rekesa di acara itu nanti jamaah perempuan dan laki-laki ada tempatnya akan kita pisahkan. di dalam acara itu nanti ada panggung, panggungnya percis di dekat makam saja menurutnya ini. Pokoknya sudah dilakukan koordinasi dengan step-holder ya? Sudah. Pak Haji, sambil dimenam Pak Haji? Wah ini kopi enak nih. Pak Haji, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Lalu sejauh ini, Pankiyah, Hal Akbar, 168, Makam Syedha Jamaluddin, siapa saja sih Pak Haji yang diundang di acara yang besar ini, undangannya nanti Pak Haji? Sebenarnya undangan ini terbuka untuk umum, karena memang banyak para penjara, baik yang dari Banten, baik yang dari Sumatera, ada juga yang dari Jawa Barat, pasti beliau akan datang, karena mereka tahu bahwa tanggal 22 Juli ini akan ada hal untuk Syedha Jamaluddin, jadi ini undangan terbuka untuk masyarakat Cilegon, Banten dan di luar Banten. Betul. Betul. Umum ya? Unuk, umum. Betul, umum. Pak Haji, lokasi makan Syedha Jamaluddin berada di area pelabuhan ASDP, yang merupakan perusahaan BUMN. Bagaimana hubungan selama ini sih dengan pihak Yayasan Syedha Jamaluddin pihak ASDP ini? Bisa dijelaskan Pak Haji? Baik, selama ini ya hubungan kami dengan ASDP berjalan dengan baik, saling koordinasi, dan menjalankan fungsi dan perannya masing-masing. Kemudian kalau secara fisik memang di situ ada usaha pelabuhan, penyeberangan untuk masyarakat. Di dalamnya juga ada makam waliullah. Nah, makam waliullah ini yang diserahkan kepada saya untuk mengelola, menata, agar para penjara-penjara itu bisa masuk ke area pelabuhan mereka itu seperti apa. Maka selama ini kami berkoordinasi dengan SDP, yang akhirnya ya itu tadi. Jadi untuk penjara ini sudah disediakan lahan parkir di sebelah dan lana. Nanti mereka akan menyeberangi sebuah tangga jarak 300 meter baru mencapai ke area makam. Ya mudah-mudahan para penjara ini memang mereka tahu bahwa saya Jamaluddin ini adalah waliullah dari keturunan Hasan. 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 Hasan bin Ali. Jadi kalau saya bacakan keturunan saya Jamaluddin itu, mungkin biar nanti Bapak semua pada tahu. Jadi saya Jamaluddin itu punya orang tua, Syekh Maulunah Khajib, Syekh Hispiloh. Itu makamnya di Gunung Gede Pak. Gunung Gede? Gunung Gede Isuralaya. Iya. Nah, kemudian punya kakek Syekh Maulunah Maik Israel itu makamnya di Gunung Santri. Gunung Santri. Betul. Kemudian di atas lagi ada Abu Hasan Asadili. Ali Tori Qasadili ya. Kemudian di atas lagi ada Abdullah. Kemudian di atas lagi ada Abdullah Jabar. Di atas lagi ada Tamim. Kemudian ada lagi Harman. Di atas lagi ada Hatim. Di atas lagi ada Kusoyi. Di atas lagi ada Yusuf. Bin Yusuf. Kemudian Bin Yusya. Bin Warid. Bin Abi Bitol. Bin Ahmad. Bin Muhammad. Bin Isha. Bin Idris. Bin Umar. Bin Idris. Bin Abdullah. Bin Hassan. Bin Saidina Hassan. Binti Saidah. Siti Fatimah Ajarah. Dan Rasulullah Nabi Muhammad. Sampai ke Rasulullah. Sampai ke Rasulullah. Jadi mata rantai nya jelas. Betar. Nasab nya sampai ke Saidina Hassan. Iya. Oke. Menarik. Pak Haji. Iya. Ngomong-ngomong nih. Pak Haji Ahmad Selajat ini sendiri. Sebagai kecualiasan. Adakah hubungan dengan Saidja Maludin. Bisa dijelaskan ke Sahabat Lugas TV. Pak Haji. Terima kasih. Memang saya masih ada keturunan ke-13. Ke-13. Dari Saidja Maludin. Dari keturunan Bapak. Dari Bapak. Jadi memang saya diserahkan untuk pegang makam itu. Saat Direktur Pak Bambang. Tahun 2008. Jadi 2008 itu akhirnya makam itu diserahkan kepada ahli waris pada saya. Tapi saya juga masih ada keturunan yang ke-12. Saya masih hidup. Namanya Pak Haji Nasullah. Insya Allah nanti beliau juga hadir. Oke. Jadi Pak Haji Nasullah keturunan ke-12 nya. Saya yang keturunan yang ke-13 nya. Dari garis Bapak semuanya. Dari Bapak. Iya. Jadi benar-benar mata rantai yang gak terputus Pak Haji ya. Betul. Dan jelas Pak Haji ya. Iya. Oke. Pak Haji. Terus ngomong-ngomong. Dengan adanya. Pak Pelangkon sering lah. Namanya ke Pelabuhan. Ya kesanapun. Itu kadang-kadang banyak bis. Jauh-jauh. Dari Jawa. Dari mana. Ini. Bagaimana sih. Pak Haji. Kok mereka bisa tahu ini. Iya. Dari Jawa. Baik. Itu kan sebuah perjalanan. Dari. Sejarah adanya Makam Seja Maludin. Mungkin. Yang jarah ini kan sekarang ternyata di. Makam Seja Maludin bukan hanya dari Cilgon aja Pak. Iya. Ada dari Pekalongan. Ada dari Semarang. Ada dari Jawa Timur. Gresik ada. Ya mungkin mereka tahu dari mulut ke mulut. Ya kan. Atau dari Majlis Taklim ke Majlis Taklim. Sehingga akhirnya mereka datang. Kesini. Bergi arah ke Makam. Seja Maludin. Jadi ini udah menjadi wisata. Religi. Dan memang. Seja Maludin itu. Sudah bukan milik masyarakat Cilgon lagi. Sudah milik Indonesia Pak. Itu. Milik Indonesia. Iya betul. Pak Haji. Ngomong-ngomong juga disitu. Sebelah kanan kiri. Kadangnya banyak warung-warung ya. Artinya. Sangat membantu ekonomi masyarakat. Ya betul. Mereka bisa mencari nafkah disitu. Iya. Pak Haji. Pak Haji. Terakhir nih. Ada isu. Bukan isu ya. Saya pernah denger. Dulu kayaknya pernah mau di. Mau di. Degusur. Degusur ya Pak Haji. Iya. Itu katanya. Maksudnya mati atau bagaimana bisa dijelatkan Pak Haji. Ya itu sebenarnya. Saya. Saya. Bicara. Tahun 2008 lah. Kalau tahun 72, 73 saya masih kecil ya. Karena saya lahir tahun 69 kan. Eh. Itu. Tahun 2008 lah. Saya udah besar. Eh. Saat itu Pak Bambang itu. Mau bikin jenemaga empat dan lima. Pak Bambang itu direktur utama STP. Iya. Beliau pengen bukit ini dikepras. Iya. Dihabisin. Sisain aja makam sama musholah. Itu hari Rabu beliau datang ngomong coba panggillah Kiai Ulama. Iya. Yang ada di Banten. Agar bukit ini dikepras. Karena memang saat itu STP butuh kantong parkir Pak. Mau diratakan Pak. Nah diratakan. Karena waktu itu banyak mobil-mobil trailer panjang. Mau masuk ke Derembaga 3 itu sangat susah. Anehnya di hari Kamis Pak Direktur Bambang itu. ngajak Pak Teja dan Pak Erwin pengen jiarah. Akhirnya di situ ternyata membatalkan untuk mengepras bukit itu. Malah akhirnya Pak Direktur Bambang membangun makam itu Pak. Palah membangun. Membangun. Yang tadinya mau meratakan. Meratakan. Membangun. Dibangun dengan kayu-kayu jati dari Jepara itu Pak. Setelah dibangun itulah tahun 2008 itu baru mereka memanggil ahli warisnya. Diserahkanlah kepada saya dan kepada Pak Haji Nasullah. Melalui siapa? Melalui bapak orangtuanya Iqbal. Pak Ustaz Somad. Disitulah akhirnya saya merasakan. Oh ternyata di tahun 2008. STP masih mau ngabisin ini Pak. Pelabuhan. Itu tuh. Ya kan. Nah kemudian terjadi lagi di tahun 2000. Apa ya waktu Pak Lamane jadi Kepala Cabang. Sama itu juga pengen ini Bukit Dabisin. Ternyata kan akhirnya nggak bisa Dabisin. Paling kita kepras 3 sampai 4 meter aja. Iya. Yang tadinya agak lebar. Akhirnya kita kepras ada yang kena 3 meter, ada yang kena 4 meter. Itu aja. Akhirnya ya wujudnya seperti sekarang Pak. Wujudnya seperti sekarang. Jadi nggak bisa Dabisin. Ya. Sebenarnya itu juga. Apa. Pelabuhan kita ini terbesar Asia Tenggara. Betul. Tapi di tengahnya ada wisata religius. Betul. Sebenarnya ini lah yang menarik sekali. Iya. Di tengah pelabuhan itu. Oke Pak Haji. Mungkin yang terakhir ada closing statementnya Pak Haji. Dan atau pesan buat para mereka sahabat. Baik. Terima kasih kepada semuanya. Pada masyarakat Cilogon, Banten dan Masyarakat Indonesia. Insya Allah pada tanggal 22. Juli ini hari Sabtu kami mengundang. Untuk kita bersama-sama. Melaksanakan doa tahlil dan yasin. Untuk haulnya Seja Maluddin. Semoga nanti doa kita semuanya membawa manfaat. Buat kita sebagai manusia. Dan juga buat alam semesta yang diciptakan oleh Allah. Kemudian doa-doa inilah menjadi keselamatan. Buat kita semua yang ada di bumi nusantara ini. Yang ada di Cilogon ini khususnya. Mudah-mudahan dengan doa tahlil dan yasin. Untuk haulnya Seja Maluddin bin Kajib ini. Juga memberikan manfaat untuk keselamatan bumi nusantara juga. Termasuk juga Selat Sunda. Karena bagaimana juga seluruh isi. Seluruh alam semesta yang diciptakan oleh Allah. Itu butuh doa. Karena mereka semuanya diciptakan oleh dengan doa. Itu saja. Mudah-mudahan Bapak Bapak dan Ibu Ibu. Majlis Taklim. Seluruh Cilogon dan Banten khususnya. Kami mengundang untuk bisa hadir bersama-sama. Dalam rangka sedekah doa. Selemah-lemahnya sedekah ya doa Pak. Selemah-lemahnya sedekah. Itu doa. Kalau ada harta lebih baik dengan harta. Tapi kalau tidak ada ya dengan doa. Itu mudah-mudahan nanti hari Sabtu kita tunggu kehadirannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya Pak Haji. Sahabat Dugas TV dimanapun Anda berada. Sudah kita dengar dan simak sama-sama perbincangan malam ini dengan narasumber kita. Makan seh Jamanuddin. Pelabuhan Merak Banten. Kadang-kadang pelabuhan merenung perlu belajar. Belajar itu kadang-kadang dengan siapa saja guru atau manusia yang hidup. Bahkan yang sudah meninggal sekalipun. Kita kadang-kadang perlu belajar. Kenapa? Meninggalnya saja. Masih bisa menolong banyak manusia. Banyak pedagang di situ yang terbantu ekonominya. Itulah orang-orang dekat dengan Allah. Bagaimana saat beliau hidup. Meninggalnya saja. Dia bisa mensejahterakan masyarakat lingkungannya. Apalagi hidupnya. Sampai jumpa di session yang akan datang.